puasa ini yang ditekankan sekali makanya dikatakan bulan puasa dan puasa ini teman-teman sekalian kenapa dia menjadi inti ibadah di bulan ramadhan karena puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya puasa itu yang paling besar pahalanya disebutkan jadi sholat, zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua ini kalah semua dari sisi pahala dengan puasa sisi pahala betul sholat adalah awal amal yang dihisap hari kiamat benar tetapi teman-teman sekalian dari sisi pahala gak ada yang ngalahin puasa hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu kata baginda Nabi SAW Allah berfirman semua amal ibadah anak Adam miliknya terjemahan lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya satu pahala amal mereka kalau mereka lebih konsentrasi, lebih khusyuk, lebih ikhlas maka satu pahala bisa menjadi sampai 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat Allah lalu berfirman juga ilas siyam fa'innahu li wa'ana azimihi kecuali puasa karena dia milikku dan aku akan balas langsung jadi hadis ini jelas menatakan kepada kita kalau puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya karena tadi sudah dikatakan semua ibadah dia kecuali puasa puasa memang sangat besar apa sebabnya kata Allah SWT dia meninggalkan syahwatnya makanannya minumannya karena aku kata Allah lisa ini farhatan untuk orang yang puasa kata Allah aku siapkan dua kegembiraan farhatun inda fitri kegembiraan pada saat dia sedang berpuasa berbuka puasa karena hausnya hilang wa farhatun inda liqai rabbih dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya walakhalufu famussain atyabu inda Allahi minrihil misk dan bau mulutnya orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi ini di sisi Allah ya jangan salah faham nanti kemudian bau mulutnya Ramadhan tiup-tiupin ke orang wangi ini karena Allah Nabi bilang kalau itu lebih wangi dari bau kasturi ditanya di mana Kaabah di Mekah bisa pinzan orang nanti ya bukan itu yang dimaksud Allah menilai kalau mulutnya itu karena tidak makan tidak minum di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah Allah Zawajal akan memberikan kelebihan orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti di surga setiap ngomong maka akan keluar baui Nabi Wangi dari kasturi selamat menikmati selamat menikmati